selamat menikmati 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 ini Pak Rony ekosounder ekosounder itu Pak Rony itu yang mengatuh yang disini nih mengoperasikan ini Pak Rony pasal ekosounder ini untuk mengetahui dulu dalaman laut dalamnya berapa disini tertera ini namanya GPS untuk mengetahui keberadaan kapal ini kapal ini berada dimana ada kapal musuh disini kelihatan ada kapal apapun disini kelihatan ini bisa kelihatan disini GPS ada lagi nih ada lagi ini namanya ini kompas biro magnet nih ini untuk mengetahui arah kalau kenal sih bahasa Inggris ke utara ke selatan ke barat ke timur nih tapi dari sini jadi nggak kesasar kita kita di laut kan nggak ada ini lampu merah nggak ada jalan raya nggak ada ini ini radio radio itu untuk komunikasi halo 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 misalkan sana ada kapal musuh nih dikontak dari sini pakai bahasa Inggris dikontak siapapun di tengah laut dari siapa ini kapalnya siapa mau kemana diulang pakai ini ini sampai semua Indonesia ini terdengar semua pakai ini walaupun di dalam laut di dalam laut kan ini rame ya suruh minggir katanya ini aja ini alat komunikasi biasanya pakai radio radio hati ya tapi hati yang yang dipakai-paku disitu kalau semuanya mati pakainya ini ke atas nih halo 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 kalau ini untuk yang bawa ke ruang mesin yang dibawa adik-adik semua ini anak-anakku semua ini ruang mesin ini misalnya ada mesin-mesin besar tapi nggak bisa dibuka kalau dalam banget ke bawah makanya sih ya ini ruang mesin buahnya gimana cara jadinya Cak gimana kalau mau jadi akatan laut pertama rajin sekolah menurut sama ibu bapak menurut sama bubur sama pak guru baik sama temen-temen coklatnya yang rajin nanti jadi akatan laut jangan main HP terus ya Pak betul jangan main HP terus HP tuh apa-apa weh nggak boleh main HP apalagi main game harus senang olahraga makannya yang banyak kalau banyak main HP ini matanya jadi rusak soalnya tes angkatan udah tes begini nih kamu kelihatan enggak matanya dites waduh matanya gak kelihatan gak lulus makanya kalau mau jadi angkatan laut harus jangan ngomong banyak main HP biar makanya tuh sehat kalau banyak main HP makanya rusak nanti nggak kelihatan ambil ya nanti udah kecil-kecil udah matanya sehat bisa bisa lo apalagi pagi-pagi habis bangun tidur nggak boleh main HP pokoknya main HP sebentar habis mahrif sampai isang nggak boleh main HP sampai jam 9 main HPnya kalau masih lipur sebentar nggak boleh ya ngomong-ngomongan kotak portal sigandu atau botak batang ya ini wilayah kerja lanetegel dari sini sampai ke sini kalau diukur dengan peta paling berapa kilantok hehehe ya paling dua kilat setengah tapi kalau ada naik motor naik mobil dari berburu sampai ke sini yang lumayan ada 100 kilo lebih ya lebih baik jadi kita untuk pengalan aja kita nanti di sini kapal ini di sini posisi kapal kita kita nanti keluar lah ini alur nih ini alur kita nanti yang ke utara lah tembusnya ke-4 ke tengah laut yang namanya track atau garis nah ini namanya track dari tujuan ya kita harus bikin track bikin track itu nggak sembarang bikin track baik kita lihat kedalaman terutama lihat posisi di sini banyak karang tumbuh karang ini jangan sampai mendekati minimal minim itu satu mil mendekati posisi karena bahaya kalau kita mendekati ini takutnya bawahnya nanggrok karang krek bocor gas tenggelam selesai ya takutannya masih semua baik-baik kita retama ini lihat bui 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 ini ya kita tarik ke sini bikin track mau ke mana si gandu atau si batang nah ini disarik lagi kita patokannya dari Tanjung Comal ya untuk titik belok bagaimana yang sebenarnya lagi kita lihat